Pemirsa di masa pandemi COVID-19, permodalan dan pemasaran merupakan permasalahan utama yang dihadapi petani di Bali. Untuk menyerap kelebihan produksi para petani, pemberian bantuan paket sembako yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan menggunakan produk pertanian lokal. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketanampangan Provinsi Bali, Ide Bagus Wisnu Ardada, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi para petani di Bali. Tantangan pertama adalah keterbatasan modal. Sebagian besar petani bukan semata-mata petani, namun memiliki pekerjaan sampingan. Pandemi COVID-19 membuat pendapatan mereka berkurang yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan modal untuk pembelian sarana produksi pertanian. Pemerintah berupaya membantu menyediakan sarana produksi bersubsidi, termasuk memberikan bantuan bibit agar petani tetap bisa berproduksi. Selanjutnya, terkait masalah pemasaran, mengingat sebelum pandemi, produksi petanian Bali cukup banyak diserap sektor pariwisata, restoran, hotel, dan swalayan. Wisnu Ardada mengatakan, fiaknya telah berupaya memfasilitasi melalui usaha rintisan atau startup yang melaksanakan pemasaran secara daring. Ia juga berharap jika ada fiak melakukan pembagian sembako, mereka diminta menggunakan produk-produk pertanian lokal Bali. Oleh karena di masa pandemi COVID-19 saat ini, produk pertanian Bali yang sebenarnya cukup banyak juga terserap di hotel, restoran, catering, swalayan, ini menjadi berkurang. Kita fasilitasi untuk kebutuhan pangan rumah tangga, sudah cukup banyak kita fasilitasi startup-startup untuk melaksanakan pemasaran secara online. Kemudian kita juga mengharapkan, masih ada pembagian sembako, supaya sembakonya ini menggunakan produk-produk lokal Bali. Ini tentu akan sangat membantu menyerap produksi petani yang berlebih, yang saat ini relatif ada kesulitan dalam pemasaran. Wisnu Ardana menambahkan, selama pandemi COVID-19 saat ini, cukup banyak masyarakat yang kembali menekuni bidang pertanian. Banyak juga yang memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam tanaman kebutuhan sehari-hari, yang akan sangat membantu dalam ketahanan pangan keluarga dan mengurangi pengeluaran sehari-hari. Hal ini sangat positif untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Eka Yana, Bali TV Selamat menikmati